Hai ini neng singkong banget tak tuh tak bagus-bagus daunnya beneran itu bagus-bagus neng tuh lihat pokoknya tinggi-tinggi kan neng tuh bagus neng daripada yang tadi pendek-pendek bagus neng mana coba lihat ini pasti isinya bagus neng deh sok atau dilihat dulu gua ini cowok masa ya gua nggak bisa naik motor ya justru itu mumpung Mami nggak lihat gua belajar naik motor sekarang saatnya gimana jangan dulu mas jangan dulu nanti-nanti ya Hilman aduh ibu mas mas ibu mas Hilman aduh eh 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 meh mas aduh aduh eh ah cape banget lan udah nih mobil box udah nyampe aduh langsung niinkan aja yuk ah ntar aja deh aku mau kulit aja dulu sini kotor loh udah simpen dulu ini belakang ya gua ambil sisanya dulu iya ya udah aduh ah Hilman Hilman ah cakep kalo digoreng pasti enak banget renyah singkong mentega ayo 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 ay Aduh sayang, aduh sayang kamu gimana sih sayang, aduh, ya ampun sayang, gantengnya Mami, aduh kan Mami udah bilang, Mami udah bilang kamu tuh jangan pake motor, kan jadi kayak gini, aduh kamu ini gimana sih, ah kamu gimana sih, jagain gak bener, aduh, eh, lo udah ancurin singkong gue. Ganti gak? Eh maaf, gue gak sengaja, maaf ya. Maas doang, ganti gak lo? Lo gak akan pernah bisa nemuin singkong kayak gitu. Perkara singkong doang, berapa duit sih gue ganti? Wah, lo gak akan pernah bisa nemuin singkong kayak gitu karena itu adalah singkong, banyak singkong tau gak? Gimana-mana yang namanya singkong, tepe singkong, gak ada bedanya. Wah, jangan ngerti. Jang, cari singkong kayak gitu, belis kebun. Cari, cari. Ini tangan gue sakit nih. Sombong banget sih lo. Eh kamu ngapain sih nyolot-nyolot sama anak saya, kamu gak liat anak saya ini luka-luka kecelakaan, gara-gara kamu parking gak bener, nalot singkong sembarangan, tuh liat anak saya jadi sakit dan begitu. Gimana sih gak mikir ya kamu malah marah-marah, atet, atet. Ibu salah, singkong saya ditaruh di deket mobil saya tuh. Hah, yang salah itu adalah anak ibu, jalanan gede. Dia yang nabrak-nabrak. Eh, gak ada, gak ada. Anak saya itu gak pernah salah. Apalagi harus ganti rugi. Aduh, maaf aja deh gak penting. Ya, Mi. Udah, Ujang. Udah, Ujang yuk. Cepetan, itu bawa motornya ini. Kita bawa ke rumah sakit anak mami takut. Kenapa-kenapa ayo sayang. Singkong gue gimana urusannya? Nggak ada, ganti-ganti nanti aja. Wah, singkong-singkong elu. Aduh, sayang, cepetan. Wah, ayo. Eh, itu bursi. Eh, itu bursi. Bursi. Hai. Wah. Wah, nabrak-nabrak. Lihat tuh. That is better. Makin hari, makin... Wurr. Wurr. Yoi. Jadi pengen-pengen cepet-cepet ngamperdi aja gua. Labar emang lu gila kerjaan. Kini ku... Kini kau datang lagi untukku... Wurr. Apa rata dia? Eh, bro. Lihat deh. Itu kok kritik cekongnya makin merah ya? Aku yang dulu... Kutulis suratku... Kutulis suratku... Kutulis suratku... Iya, bener juga. Kecepean baru. Lihat. Yang mana aku... Untuk jadi milikmu... Kan lagi silahkan datang ya. Kita lihat... Siapa yang bener-bener cinta mati sama Chris? Wok. Oke. Mereka takut. Jadi orangnya... Man, 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 man. Mas, 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 mas. Lamp sih. Lamp sih. Lamp sih. Lamp sih tangan lu di lakban begini. Lamp lah. Aister luka. Lu abis ngelatiin tinju. Paling lu tinju. Atau jangan-jangan lu abis ngelariin motor orang ya? Terus lu di bukit masa kan? Iya, bro. Lu lupa. Satu-satunya cowok di dunia ini yang gak bisa naik motor. Kan nih ya. Lupa gue. Sembarangan memang lu. Ini tuh adalah bukti kalo gue itu abis bawa motor. Gue naik motor jago, bro. Bisa. Gue lagi naik motor ngebut gue nunduk. Rebah kiri, rebah kanan, rebah kiri, rebah kanan. Tuh, keren banget. Ada singkung di jalan. DAK! Tung, 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 tung. Oh. Eh, jadi lu selalu berat singkung? Iya. Gak keren amat. Serius? Serius gue. Eh, tapi singkung gak apa kan? Lu singkung. Ini gue luka. Lu mikirin singkung. Udah telat datengnya. Berisik lagi. Lu sana kerja? Eh. Elman, Elman. Ini. Iya, iya. Gua. Sorry ya Grace. Gak keren sih. Wey! Oh iya, iya, iya. Lu sana. Oke, udah selalu. Kerja, kerja, bisik lah. Udah, udah. Lu singkung. Terus? Ya. Singkungnya gak kepake? Ya gak pake lah. Gimana? Singkung gue pada hancur semua. Terus lo gak minta ganti rugi gitu sama yang nabrak? Ya ampun, boro-boro gue minta ganti rugi gitu sama yang nabrak. Minta ganti rugi. Malah gue ini salahin. Dan lebih parahnya lagi. Nah, nyokapnya bilang. Anakku tuh gak pernah salah. Bro! Oh. Jadi, Keripik setan yang biasa dimakan sama Grace ada level 10? Yoi. Gimana? Masih berani macarin? Bro, gue punya ide nih. Gimana kalau kita bikin tarwan aja buat gak dapetin si Grace? Tarwan gimana maksud lo? Nah, jadi gini. Siapa yang bisa makan keripik setan level 10 pedas ini satu bungkus duluan, dia yang berhak ngedeketin Grace. Oke? Ah, gila lo. Gue aja level 5 aja udah gak sanggup. Oke. Berarti omongan lo gue anggap lo gak ikut. Gugur. Gugur ya. Demi Grace, gue rela ikut taruhan. Oke, deal ya. Lo ikut ya. Awas lo mundur. Oke. Man. Eh, lo jangan ikut ya man. Lo gimana mau satu bungkus, satu cabai aja lo makan sawannya tujuh hari gak hilang-hilang. Gak tanya. Lo makan ginian satu bungkus keserupan ntar. Udah gak usah ikut. Ngomong sembarangan banget lo. Gue ikut. Widi. Man. Level 10 man. Level 10 man. Man. Ya halo. Dengan keripik setan disini? Ya mbak. Saya mau pesen mbak. Itu keripik setan yang level 10 nya pedes banget ya. Oh, level 10 ya mas ya? Iya mbak. Saya nanya pedes banget atau enggak. Gini loh mas, kalau tingkatan kepedesanmu keripik setan itu level 10, pedesnya pedes banget. Gue tau. Cuma gak bisa dikasihin itu. Gak bisa dikasihin gula gitu biar gak terlalu pedes kan bisa. Gak bisa mas, emang udah di package gitu kan mas. Emang pedes kayak gitu. Kalau dikasih gula, namanya bukan keripik setan. Gulali itu namanya. Kalau gitu saya pesen keripik setan level 10. Gue pesen 3 bungkus. Oh, 3 bungkus ya mas ya? Seri ya saya 3 bungkus. Nanti alamatnya saya whatsapp ya. Saya minta tolong dikirimin sekarang juga. Iya mas bener bener. Nanti saya kirimin ya. Oke terima kasih. Jangan sendiri kan? Gue udah pesen keripik setan level 10, 3 bungkus. Man. Serius lo man. Ya serius lah. Deal. Oke siapa takut kalau gitu. Deal. Deal. Ya. 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 Bro. Ini harus jabisin semua bro. Gak usah dikit aja. Lo sisain aja. Kasih kucing. Ya. Iya. Ini kan namanya taroan. Gimana sih lo? Pokoknya. Siapa yang duluan ngabisin ini keripik udah sini. Itu yang berhak ngedeketin si Grace. Oke. Gue. Ini punya gue. Ini punya gue. Ini punya gue. Iya. Lo minum mulu lo kayak ontak. Eh. Eh. Ini gak bisa tapan. Gak bisa tapan dulu kok. Gue mau nyari sirup lagi nih. Sirup tambahan. Itu udah mau habis. Bibir gue melepuh. Emangnya lo lagi main batak umpet. Main tap-tapan aja. Gak bisa gak bisa. Gue udah mau habisnya. Dikit lagi gue menang. Eh eh. Gue nanti ya. Cep. Kau tuh buat dari apa sih? Kuat amat. Itu dalam perut lo ada campuran gula tuh. Ini keripik bener. Sudah netral di perut lo. Baru keripik. Yang disini aja netral. Gue makan. Anjir weh. Nah. Pokoknya. Gue yang pantas deketin si Grace ya. Lu ngalah aja berdua. Eh eh eh. Gak bisa. Gue masih mampu. Nih liat nih. Nih. Apaan bibir lo udah kodes begitu? Hah? Hah? Gak apa di? Hah? 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 Berut gue nih. Nah nih. Berut gue sakit banget. Ya ya. Ya ya ya. Eh tak dulu dong. Eh lu jangan pingsan dulu nih. Ini gue mau habis nih. Lu kan jadi saksi. Gue menang. Jangan kasih minum. Kita kasih keripik. Eh lagi siapa tau dia bangun. Eh Man. 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 Ini resep obat di area nyabuk. Ibu bisa langsung tebus ya poti. Iya dokter. Makasih. Kalau begitu. Saya permisi dulu ibu. Iya. Makasih dok. Aduh sayang. Anak mami. Kesayangan mami. Kamu itu kenapa sih? Pakai acara makan keripik bedek itu kan kamu jadi sakit perut. Diare lagi. Hah? Iya memang. Kamu dimana sih nemuin keripik maut itu? Kok keripik maut? Keripik maut itu keripik setan biasa. Itu keripik maut dari mana sih? Ya keripik maut itu namanya. Lagian kamu itu kan sama mami diajarin juga dari dulu jangan makan makanan yang pedes kayak gitu sayang. Nah sekarang kamu tanggung deh tuh perutnya sakit. Ya maaf. Irman janji gak akan makan keripik setan lagi. Janji ya bener ya. Ya. Tapi sebentar. Kayaknya itu keripik setannya dikasih racun deh. Soalnya kalau gak dikasih racun itu gak mungkin perut kamu sampai sakit kayak gitu. Ini kenapa bilang keripiknya dikasih racun. Itu keripik setan biasa. Kalau emang racun Anton sama Irwan juga makan keripiknya mereka gak apa-apa. Lah kamu tuh gimana sih? Ya jelas aja mereka gak sakit perut. Karena mereka terbiasa makan makanan kayak begitu. Mami itu dari dulu ngajarinnya kamu itu makan makanan yang bagus-bagus. Yang higienis. Ngerti gak sih sayang? Ah kamu. Ngapain Mi? Mau cari alamat yang bikin keripik setan ini di IG. Terus habis cari alamat? Memang samperin orangnya gitu? Iya. Mau ngelabrak orangnya, mau ngasih tau orangnya jangan bikin keripik setan kayak gitu. Mi. Mi gak usah. Ah Mami. Udah 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 kamu istirahat kenapa sih? Udah udah udah. Mi. Nah udah. Mami. Ah udah udah. Mbak Ape sekolahin lo tinggi-tinggi. Cuma jadi jualan keripik. Bagaimana urusannya sih San? Mbak Ape sih omel bulu. Kan yang penting halal Be. Bukan halalnya. Mbak Ape tuh pengen liat anak semata wayang kerjanya di kantoran. Pakai baju rapi. Pakai sepatu hak tinggi rambutnya dirapiin deh. Bukan kayak begini. Mbak Ape nih gimana sih? Kerja kayak gini tuh gak gampang Be. Kita tuh butuh paham gimana cara jualinnya. Lagian ya. Mbak Ape tuh harusnya doain. Semoga nih usaha ayah itu lancar. Bisnisnya lancar. Sukses. Kalau misalkan sukses banyak orang yang suka. Nah. Alhamdulillah banget itu. Mencang lo dari dulu tuh ya. Dagang keripik. Sampai dia meninggal gak kaya-kaya. Coba lo liat. Kaya gak dia? Ih Mbak Be. Kan namanya rezeki tuh ada yang ngatur Be. Tapi jangan bikin pesimis Ape. Semangatin gitu. Doain gitu yang ada. Emang susah ya ngomong malu ya. Ah udah terserah lu deh. Eh ngomong-ngomong. Mbak Be mau keluar dulu nih. Ya. 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 Gue masuk nih. Ya. Jangan pengga nih. Ya. Assalamualaikum. Wassalam. Assalamualaikum. Ayy. Shhh. Omel mulu. Permisi. 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 Ya. Oh. Bu. Jadi kamu yang jualan keripik setan. Jadi ini tempatnya. Iya. Ah ah. Ini ada apa ya bu? Eh ada apa lagi? Ibu kok bisa sampe sini bu? Ya bisa dong. Bisa tau. Kenapa? Ya tau dong. Kan gampang cari alamat sini. Sekarang kan ada Instagram. Bisa liat. IG kamu kan itu kan. Yang IG keripik setan. Saya kan tadi yang direct message. Jadi ketemu deh alamatnya. Gampang. Oh ibu yang... Iya. Kamu benar. Saya itu maminya Hilman. Hilman itu anak saya yang sudah kamu buat celaka. Dan sudah kamu celakai juga sekarang perutnya. Hah? Celakai perutnya anak ibu. Ya iya lah. Gimana caranya? Maksudnya apa sih? Karena dia udah makan keripik setan. Kamu jadi sakit perut. Ngerti? Duh. Waduh. Waduh. Kamu tau gak? Saya rasa kamu itu sudah ngasih racun ke keripik setan kamu itu. Sehingga anak saya itu baru makan sedikit udah sakit perut. Ngerti? Hei. Hei. Ibu jangan sembarangan bicara ya. Ibu udah keterlaluan. Saya jualan itu sehat. Bahan-bahan yang terpilih. Higienis. Udah masuk badan pom bu. Hmm. Badan pom. Badan pom? Iya. Higienis. Higienis gimana? Buktinya anak saya sakit perut kok. Bu. Kan itu perut anak ibu yang sakit ya? Belum tentu. Itu karena keripik saya. Kenapa jadi keripik saya yang salahnya? Kalau dari Instagram sih alamatnya benar di sini. Di mana ya? Kan bener tuh Mami tuh. Jadi aman. Gak ada kasus kayak gini sebelumnya. Nih Mami ngapain sih ke sini? Ya Man. Nah. Lu. Lu kenapa bisa sampai sini? Nih. Nyokap lu marah-marah. Katanya lu sakit perut gara-gara makan keripik gua. Lagian kapan juga lu beli keripik gua? Gua yang mesen lewat online. Yang tiga bungkus minta langsung diantarin ke kantor itu gua. Aduh. Sayang. 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 Kamu itu ngapain sih keluar-keluar? Kamu itu kan perutnya lagi sakit. Kamu itu mestinya istirahat di rumah. Kalau kamu jalan-jalan kayak gini nanti perut kamu tambah sakit sayang. Nih Mami ngapain disini? Ayo pulang. Aduh. Sayang. Mami itu mau nemuin ini nih. Orang yang udah bikin keripik setan. Mami mau nanya. Ngapain sih dia jualan? Dan apa itu dagang makanan? Gak jelas kayak gitu. Udah namanya keripik setan. Gak ada apa nama jualan yang lain? Mi. Mi jangan teriak-teriak. Gak enak nanti di denger tetangganya. Gak enak. Dia malu. Mendingan kita pulang. Mami. Pokoknya eh dengerin ya. Kamu saya ngelaporin keripik setan. Kamu itu kayak yang berwajib. Ingat itu. Ya salahnya dia apa? Kenapa harus dilaporin Mami? Jangan macem-macem. Ayo jangan. Dia itu udah jualan keripik yang gak bener. Awas ya. Pokoknya nanti dilaporin ya ke polisi. Kamu itu awas. Anak sama emang sama aja. Hah? Jadi ada orang yang komplain masalah keripik pedes lo. Terus dia sakit perut gitu. Senyawain lo. Tuh ih. Ya ilah. Kalo emang gak bisa makan keripik pedes. Ngapain di ikut-ikutan makan. Mana ya? Lo tau gak sih? Nyokepnya sampe marah-marah sama gue. What? Emaknya? Nih anak? Baby? Atau udah pria dewasa apa gimana? Anak Mami. Aduh. Alah anak Mami jauh-jauh deh. Jadi gue males. Apalagi gue. Rasanya pengen gue sentil sampe Bekasi. Tau gak lo? Eh by the way San. Ini ada orang mau order keripik setan pedes level 10 lo. Masih ada stok gak sih? Stok masih ada kok lo butuh berapa nih? Sekitar 25 kilo. Lo cuman. Mendingan yang kiloan gitu. Gak usah lo labelin lah. Jadi kan gak ribet. Ya gue ngerti. Kan lo online shop juga. Kalo misalkan dikasih label gue. Lo gak bisa dapet untung kan? Soalnya pelanggannya tau harga aslinya. Ya kan? Gue tau. Pinter loh teman Ben. Tau lah. San. Gue boleh minta gak nomor-nomor pelanggan yang sering beli keripik sama lo? Ya kali-kali aja gitu. Bisa bantuin. Kalo itu kayaknya gak apa-apa sih gue aja yang olah. Ya enggak. Maksud gue kan lo sibuk. Terus lo gak ada waktu. Lo ngerjain apa-apa kan sendiri. Jadi ya gue bantuin. Ya gue bantuin. Liat gue baik. Tapi pake label lo aja gak ada masalah kan. Ah serius lo? Wah kalo gitu makasih banget lo. Lo mau bantuin marketingin keripik gue. Lebay lo. Biasa aja kali gue ikhlas sekali bantuinnya. Ya gue justru makasih banget. Bukannya lebay. Wah pokoknya lo terbaik sih Grace. Ya udah kalo gitu. Ya. Iya. Oke. Si Mami ada-ada aja. Pake acara marah-marah lagi sama tuh cewek. Tuh cewek kan yang singkongnya gue tabrak. Oh jadi dia yang ngejual keripik kesehatan level 10. Pantesan aja. Gak omongannya. Gak keripiknya. Sama aja pedesnya. Sayang. Laman sayang. Liat deh. Tuh. Tuh. Banyak yang like postingannya Mami loh nah. Mami posting apa? Posting mengenai keripik setan itu. Ma. Baca-baca makanya tuh liat. Sebentar lagi bakal jadi viral. Mami. Mami kok postingnya begini. Ini bohong. Mami gak boleh. Lomi bohong. Mami. Aduh kamu itu gimana sih? Bohong bagaimana sayang. Udah jelas-jelasan keripik setan itu dikasih racun. Makanya kamu anak kesayangan Mami sakit perut. Ya tapi Ilman udah bilang sama Mami berkali-kali. Bukan itu penyebabnya. Si Mami mah bikin masalah baru. Biarin. Jangan bilang biarin nih. Biarin. Lin. Halo Lin. Eh San. Lu buka instagram sekarang deh. Lu cek. Masa ada yang ngetik keripik setan lu. Kalo keripik setan lu itu mengandung racun. Serius lu? Iya serius. Dua rius malah. Lu coba cek sekarang deh. Yaudah yaudah. Gua cek dulu ya. Apaan nih? Pak. Eh. Apa ya? Maksud nyokap lu apaan ngomong kayak gitu di sosmed? Hah? Bilang kalo keripik gue beracun. Beracun pala lo. Eh. Itu keterlaluan banget tau gak sih? Kalo misalkan lu gak bisa makan cabe gak bisa makan pedasnya gak usah makan. Gampang banget mah. Jadi iya apaan sih? Ribet tau gak? Gua minta maaf ya. Gua minta maaf. Karena gua gak tau. Ntar gua bilang sama nyokap gua buat klarifikasi. Klarifikasi? Lu bilang. Gak bisa. Gak bisa klarifikasi doang. Lu harus minta maaf. Itu tuduhan namanya. Enak aja beracun. Ya gua usahin. Enak aja usahin doang. Gua mau sekarang juga ya nyokap lu bilang dan minta maaf sama gue. Iya. Ntar gua bilang sama nyokap gua begitu. Ini gara-gara dokter nih. Dokter bilang katanya gua sakit perut gara-gara makan keripik setan buatan lu. Yaudah. Kalo perlu lu mau. Lu, gue, sama nyokap datun ke dokter. Kita buktiin. Bener gak dokter bilang kalo keripik gua beracun? Iya. Tapi kan gua harus masuk kantor. Gua harus kerja. Kalo gua mau kerja ntar gua dipecat. Kalo gua dipecat gua mau pihak kerjaan. Dari tau lu. Ya. Gua mau tau. Emang lu pikir dampaknya apa nyokap lu ngomong kayak gitu. Merosot menjualan gue. Gimana ya? Gimana ya gimana ya. Yaudah ayo ikut gua. Ya gua harus. Gak ada. Ingat gua. Ma'am. Waktu saya periksa kondisi Mas Gilman. Itu tidak ditemukan racun makan. Jadi penyebab anak ibu jatuh sakit bukan karena racun. Terus kalo memang bukan karena racun. Kenapa anak saya bisa sakit perut? Seperti yang waktu itu saya katakan. Mungkin anak ibu tidak pernah makan makanan yang mengandung rangsangan tinggi. Seperti cabai. Sehingga ketika anak ibu memakan itu. Akan menimbulkan perasaan yang sakit pada lambung. Jadi bener ya pu ya. Kalo makanan saya itu emang gak ada racun ya. Gak ada racun-racun. Ya oke kalo memang makanan itu tidak beracun. Tapi saya mau tanya sama kamu. Kamu itu kenapa sih jualan keripik pedasnya kayak gitu? Memangnya gak ada makanan lain yang bisa dijual apa? Ibu. Karena permintaan pasarnya tinggi. Jadi saya yang jual keripik itu. Gilman sayang anak mami. Kamu makannya gak usah deh ikut-ikutan makan makanan kayak gitu. Itu tuh gak sehat sayang. Tahu gak kamu kan jagain. Mami tuh udah jagain dari dulu perut kamu. Itu kayak apa? Jangan sampai kamu itu makan makanan yang mengandung cabai. Mengandung asem. Itu merusak lambung. Aduh kamu malah melanggar. Kamu denger dulu. Pokoknya Mami gak mau tau ya. Kamu jangan makan lagi makanan yang kayak begitu. Ngerti titik sayang. Oke. Kok ditutup segala sih matanya? Ada deh. Ntar lagi juga kamu pasti tau kok. Awas ya. Awas ya. Duh. Bikin deg-degan tau gak? Nah stop. Hah? Aku boleh buka gak mata kamu? Iya. Ya bentar ya. Satu. Dua. Tiga. Warung Kripik Setan. Yep. Warung Kripik Setan kita. Wah ini serius ini kok? Ini punya kita? Iya punya kita. Kenapa aku beli warung ini? Karena nih. Produksi kita udah mulai makin banyak. Permintaan makin banyak. Yang beli makin banyak. Makanya kenapa aku beli ini? Biar kita bisa lebih luas. Kalau misalnya kita produksi di rumah. Itu gak bakal cukup. Makanya kenapa aku beli warung ini. Biar kita bisa produksi Kripik Setan. Makasih banget ya. Makasih banget. Makasih banget Lel. Pokoknya. Demi bisnis kita. Aku rela ngelakuin apapun buat kamu. Kamu the best tau gak? Eh bentar. Kamu tau disitu. Aku bakal nambah dapur. Biar kita lebih mudah. Kalau kita ngolah kripiknya. Ini bikin aku semangat banget tau gak sih? Hehehe. 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 Kasian tuh cewek. Dagangannya sempet turun. Gue kemaren melihat IGnya. Ya mungkin karena pembelian takut pelacunan kali. Ya kasian gimana orang salah dia juga. Lagian jadi cewek mulutnya comel nyebelin. Omongannya itu loh. Alah pedes bro. Sama tuh. Kayak kripik pedes. Kripik setan level 10 buatan dia tuh. Masa sih? Padahal dia cantik kan? Cakep apa? Dibanding Grace mah jauh. Lo sih grass 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 mulu. Kayaknya lo dipelet deh sama si grass. Lo gak ngapuk man. Lo sama kripik kesukaannya tuh yang level setan itu yang level 10. Aduh. Thank you banget ya lo bawa ini kripik. Asih gue kalo gak ada ini kripik. Skakmat gue men. Gak bisa mikir. Gak bisa imajinasi. Gaya lo kayak penulis. Oi oi. By the way si emak-emak yang bikin viral di sosped itu gimana tuh? Beres? Udah. Udah. Udah deh aja. Eh tapi ini nih lucunya. Pakenye. Besok-besok lo tanya OB. Grace makan siang dimana biar gak nyari-nyari. Udah dia bilang gak tau. Lo emang masih mau ngatir dia? Yoi dong. Yoi dong. Gak usah. Gak usah ada dia ribet ntar. Yang ada gue diajakin taroan makan kripik pedas lagi. Jangan udah jangan ya. Ah takut amat sih. Ini wetress manes ya. Loh. Itu Grace makan siang disini juga. Man. Kok? Pucuk nih cinta nasi ulang pun tiba. Panggilnya? Mana? Grace. Ngapain dipanggil? Gak usah. Kan gue bilang gak usah dipanggil. Ya ilaman. Hai. Gabung. Hai. Sini-sini gabung. Sini-sini. Oke oke. Sini-sini. Gue lupa bilang ya. Gue udah pindah kerja dari sebelah yang lalu. Ayo gabung-gabung. Ayo gabung-gabung. Hai. Kenalin ini Susan temen gue. Halo. Halo Iroha. Susan. Kenalin. Kenalin sih emang berdua kayak jutek gitu. Udah kenal. Kenal. Kenal banget. Kan dia yang bikin keripik gue viral. Keripik? Oh. Jadi gara-gara nyokap lo gak upload itu ya. Masalah keripiknya dia. Jadi viral itu. Oops. Hei. Nyokap gue udah minta maafin sama lo. Yaudah yang udah-udah gak usah dibahas. Kenapa dibahas? Jadi dia juga cowok yang lo bilang kalo makan. Mesti ganis. Gak boleh makan yang pedas-pedas. Ntar atin priut. Terus jadi diare. Gini ya gue gak ngerti ya. Lo semua ngomongin apa gue gak ngerti. Gak paham. Ya sorry. Ya ngomongin masalah lo gak. Kalo makan tuh harus ditata. Dibikinin sama mama. Lalu si genis. Gelas gak ngomongnya. Ngerti gak lo? Gak? Lu? Iya iya iya. Makanya tuh kita tuh males banget. Taruhan sama dia pasti kalah terus. Taruhan apaan? Terima kasih banget udah dianterin sampe kantor. Iya lah. Gue bawa-bawaan berat gini. Masa dua keresek udah dibantuin. Iya sampe aja udah biasa. Mana sini? Oke. Gak kabar ya. Jalan kalo. Ya. Heran gue. Ada cewek kayak begitu. Jebelin. Comel banget orangnya. Untung cewek kalo gak gue. Cepet. 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 Iya Mi. Sayang. Ada kesayangan mami. Udah makan belum kamu nak? Udah Mi. Makan dimana sayang? Di kantin kantor. Kantin kantor? Kan mami udah bilang jangan makan di kantin. Makannya di restoran. Iya. Ini mau makan di kantin kantor kan sama aja makanannya. Aduh. Kamu itu kenapa sih sayang? Mami itu udah berkali-kali bilang sama kamu. Kamu itu jangan pernah makan di kantin kantor. Soalnya kantin kantor itu banyak lalat. Lebih baik kamu itu makannya di restoran. Gimana sih kamu nanti kalo kamu sakit perut gimana coba? Mi. Jangan terlalu kayak begitu. Hilman ini udah gede loh Mi. Malu digituin. Jangan terlalu cemas lah. Aduh sayang. Gimana gak dicemasin sih sayang? Kalo kamu gak dicemasin itu nanti kamu makannya sembarangan. Yah. Enggak Mi. Ya masa ya Hilman makan sembarangan? Oh iya sayang. Mami lupa nanya sama kamu. Kamu udah minum itu belum teh hijau yang disiapin sama Mami? Udah. Udah diminum sampe tetes terakhir. Abis. Hmm. Iya. Ada Mami. Eh. 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 Dasar ini anak. Bisa bisa bisa. Besok saya kirimin ya. Baik. Eh. Anjir. 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 Tolong. Tolong. Yah. Kunji motor. Masih mau kemana? Mau kemana gimana? Itu gak liat ada jamret. Yaudah kejar kejar. Harusnya bapak yang kejar keamanan. Gimana sih? Yang mana yang motornya? Yang mana yang motornya? Hehehe. Untung bisa ngerep. Hehehe. Hehehe. Untung bisa ngerep. Hehehe. Eh. Sini. Handphone gue gimana ya? Duh data-data bisnis gue ada semua disitu, ya Allah. Ya Allah, eh apaan tuh? Astaga. Ini handphone lo. Hah? Handphone gue ya ampun? Kok bisa dapet? Ya terus lo pikir gue gak bisa ngejar sujambret gitu? Enggak maksud gue. Kok bisa gitu? Makasih, makasih. Kenapa liatin gue? Enggak lo. Lo gak luka-luka gitu. Enggak dipukulin gitu, kayaknya. Ya enggak lah yang ada gue yang mukulin sujambret, makanya handphone lo bisa gue dapet. Gimana sih lo? Iya. Bisa berantem. Lo pikir gue laki-laki apakah gak bisa berantem, hah? Enggak. Gue tuh ngeliatnya lo tuh kalem gitu gak suka berantem. Gak keliatan aja. Makasih banget loh, sumpah. Makasih banget. Basi. Makasih lo bahasa basi. Kok basi sih? Eh gue serius beneran. Ini dari dalam hati gue banget. Makasih banget karena lo bisa dapetin handphone gue. Kenapa? Karena data-data bisnis gue semuanya ada di sini. Jadi kalau ini gak ada, abis itu. Sebagai balas budi, lo mau apa deh? Lo bilang sama gue. Gini ya, gue tuh nolong lo ikhlas. Jadi gue gak berharapin balan. Eh, sebentar sebentar. Gue denger lo naksir sama Grace ya? Terus lo tuh taruhan makan tipik level paling pedes. Tipik setan. Taruhan gitu buat dapetin Grace. Iya gak sih? Lo tuh ada di mana? Dari Anton sama Irwan. Yang lucunya nih. Katanya perut lo sampe sakit-sakit gitu. Mules-mules. Makan grip gue. Kalau lo buat ngetawain gue, buat ngedek gue sekarang. Gue nyesel tau tadi. Nolongin gue. Ngambil handphone udah ada tiga amret. Nyesel lah gue. Serius. Eh jangan baper gitu kek. Darting lama-lama. Gue tuh disini. Justru bentar lo. Serius lo? Iya. Kan gue temen deketnya Grace. Jadi gue tuh tau informasi banyak tentang Grace. Hobinya. Kesukaannya. Suka makan apa. Lo udah tau apaan? Gue taunya deh suka makan kripik pedes level 10 buatan lo doang. Udah gitu doang? Iya. Aduh. Ehm. Ini deh. Justru kasih tips. Lo kalo bisa ngajakin dia nonton film horror. Atau sejenisnya. Gue jamin ngedate lo sama dia bakal ngegal Bruce. Film horror ya? Film horror ya? Suka? Enggak. Tapi nontonnya sama lo ya? Hah? Gimana sih? Lo kan sukanya sama Grace. Ngapain ngajak-ngajak gue? Ya kan ini jalan pertama kali gue sama dia. Iya. Jadi kalo berdua gak enak. Bertiga gak apa-apa. Ayo lah katanya nolongin gue. Ya gue bantuin. Tenang aja. masalah. Tapi sayang di mulut saja. Ketika putih cinta, galau jadinya. Hatipun kecewa. Makanya jangan bermain cinta. Asyik Asyik Diko ya Asyik Cinta memang gila Banyak godaannya Bisa-bisa merana Makanya kalo cinta Sedang-sedang saja Biar tetap bahagia Jangan terlalu cinta Bisa berbahaya Nanti sakit hatinya Tapi jika cinta Melekat di jiwa Apa mau dikata Banyak orang Gue ke toilet dulu ya Diare lagi? Enggak, enggak Enggak diare gue Cuma mau ke toilet aja sebentar Bener, enggak diare Masa gue bohong sama lo Enggak Bentar ya Enggak Sang Lu ngapain sih Bahwa Hilman ajak Nonton sama makan sama kita Iya Dia kan Temen lo juga Jadi enggak apa-apa dong Iya temen-temen Tapi kan lo tau Gue gak nyaman sama dia Dia baik Lo pasti lagi nyobl lagi Gua nih menianak Ella Grace Ada-ada aja lu Eh pokoknya Gua gak mau Gua gak mau jalan mentuh orang Titik Terdiam diriku merenungkan Atas apa yang telah terjadi Semua yang selamanya On Man Man Enggak liat mukanya Kasian banget loh Sumpah Lu lagi anak ngasih gua hoda Tidak ada di belakang gua gimana Ih aku cuma baru liat Lantar aja Tidak ada di belakang gua gimana Tidak ada di belakang gua gimana Tidak ada di belakang gua Tidak ada di belakang gua gimana Tidak ada di belakang gua gimana Eh! Gue mau pekantor, ada rapat. Bareng lah sama Grace! Lu bisa ga ga usah sebut Grace? Males gue dengernya. Aduh! Eh, lu! Udah sih, baru diomongin gitu sama Grace. Usaha dikit lah, bro. Yah, jangan berperduluan! Apa lu? Eh! Apa ya? Aduh, ini pasti langgung lu ya? Mau gue teleponin nyokap ga biar diteleponin dokter lu? Enggak usah, jangan-jangan nyokap gue di Jogja. Terus gimana? Enggak tau gue sakit. Eh udah, rumah sakit aja deh, gue anterin. Yah. Yah. Udah, yuk. Gimana sih? Ini orang diteleponin ga diangkat-angkat. Ngapain? Eh, Grace. Gini. Gue teleponin Susan kok ga bisa-bisa ya dari tadi? Terus anion phone yang apa? Pokoknya tadi siang. Oh, memang lu ketemu sama dia tadi? Iya. Ini ngapain kesini ngantarin keripik? Iya, lumayan nih. Ada penambahan. Semenjak ada level 10. Seneng banget gue. Tapi lumayan sih. Ini Pulau Jawa sama Kalimantan, men. Online shop aku lari separah. Oh, bagus banget, tengok lu yang gitu. Anyway, lu ngapain di sini? Mau makan, ngapain deket-deket sini aja. Oh, iya deh. Mau gue temenin? Boleh. Boleh. Ayo. Ayo. Ayo, setel aja kali ya. Oke, yuk. Lu, udah balok keli kater mandi belasan kali loh. Kenapa dong, bingung nih gue. Gak tau. Tapi gue juga takut dehidrasi. Lu sih, jadi bilangin jangan makan makanan yang gak biasa lo makan. Ini ya, kalo sampe nyokap lo tau pasti marah-marah. Jangan, jangan sampe mami gue tau. Lagian gue juga gak tau sih nomor nyokap lo tuh berapa. Tapi kalo nyokap lo tau pasti marah banget nih. Nyokap lo berapa lama sih di luar kota? Gue juga gak tau. Aku juga sakit banget. Gue telepon nyokap lo aja ya. Jangan. Bahan ini gue dong. Hah? Gue mau telepon nyokap lo. Astaga. Masih ngeles. Gue tuh apa-apa aja ya. Eh? Eh? Gimana? Man? Man? Gimana dong? Sudah lebih baik. Saya sudah kasih obat pun hamba tiare. Semoga setelah ini kondisinya lebih baik. Gimana dong? Sama-sama mbak. Kalo gitu saya permisi dulu ya mbak. Bingung nih gue harus kayak gimana. Lu tuh. Bandel banget lagian. Kalo diperhatiin sebenernya dia keren juga loh. Kenapa sih si Grace gak suka? Tadi kenapa? 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 Kenapa apanya? Eh tadi kenapa? Kau panik. Kau panik apaan sih? Ngomong apaan sih? Hati-hati. Awal mula orang suka itu gara-gara saling melihatin. Jadi hati-hati. Ngapain sih? Wah kok bukan tiduran. Emang kuat tuh senderan doang kayak gitu? Ya kuat lah. Masa selamanya gue tiduran gak mungkin lah. Ntar kalo makin lama gue tiduran makin lama kesempatan lo untuk ngeliatin gue. Wah sumpah. Ya udah lu sumpah. Eh lu ya tingkat pd lu tuh tingkat dewa tau gak? Malas banget deh. Ini ya serius. Bener gue. Kalo tanda-tanda orang suka itu bisa diawali dari saling melihat. Jadi hati-hati. Tidak. Bisa aja. Aduh. Lalu sakit banget. Apa sih? Gue abis disuntik kan disini. Aduh. Eh sumpah sumpah mah. Mah, ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Eh gua kan gak tau disuntik disini. Empe selokokok. Kenapa gue dek-dekan gini dekat sama Susan? Aduh kok gue jadi deg-degan ya sama kejadian tadi? Ngapain juga gue kebayang-kebayang sama muka Hilman? Eh bete banget. Hai. Eh udah sembuh loh. Udah baru balik dari rumah sakit. Sari gue langsung masuk soalnya tadi gue ketok-ketok bunyinya gak nyauh. Iya gue juga virus-virus dengar juga. Gak mau makan kedewik setan lagi nih. Suka banget gue di rumah sakit. Ini semua ya? Iya. Terus gimana? Masih mau uji nyali lagi? Jadi gimana si Grace? Enggak lah. Kapok. Kok gitu? Ini ada yang bisa gue bantu gak? Apa gitu? Aduh. Sini sih. Lu taro obat-obatan gimana? Hah? Di belakang. Di belakang? Iya. Sini? Iya, iya. Sini. Di sebelah mana? Ada. Ada itu di rak. Tahan ya. Ini gak enak banget. Sakit pasti. Tahan ya. Gila nih cowok. Peduli banget. Nyesel deh Grace gak milih dia. Lo tau gak? Ada info terbaru. Apa? Grace pacaran sama bos gue. Masa sih? Grace gak pernah ngomong apa-apa sama gue sih. Iya. Kalau gitu. Apa patah hati dong? Patah hati ya? Enggak lah. Kayak gak ada cewek lain aja. Iya, gue gak deketin dia. Tapi wajar kan. Dia namanya cowok, usaha. Tapi setelah dideketin gak ada chemistry ya. Buat apa? Ini lo sendiri di rumah? Enggak kok. Ada babi gue cuman dia lagi pergi. Lagi nyekar makam ibu. Tapi abis itu kayaknya nginep di rumah kakaknya sih. Oh iya? Jadi baliknya masih ntar dong? Iya besok paling ya. Berarti boleh dong. Kalau gue minta disetelin film-film horror. Apaan nih? Sebenernya lo tuh masih mau usaha buat Grace apa gimana? Enggak. Ya gue emang gak suka sama film horror. Tapi bukan berarti gak boleh belajar buat suka kan? Lagian bukan tentang Grace ini. Ya gue cuma mau nonton film horror. Enggak Boy? Kenapa lo gak nonton film yang lo suka? Lo sukanya film apa? Nah gue tau nih. Drama Korea. Enggak. Yeeey. Lo bener serius lo bener. Gue tuh suka banget sama ini. Enggak lo. Lo harus tau gue suka sama Song Hye Kyo. Terus Si Won. Terus Si Min Ah. Oke stop stop. Hilman. Harusnya lo itu pake rock. Pake banduk. Ya supaya kayak pudul gitu. Terus ngomong apa? Serang nyo. Ini yang begini. Ini yang begini gak paham. Lo tau gak? Cowok-cowok yang suka sama film horror itu cowok-cowok romantis. Asal lo tau? Masa? Iya. Aku bahagia. Aku bahagia. Aku bahagia. Kau yang mengisi hatiku selanjutnya. Kau untuk saling mengisi dan melengkapi. Hanya dirimu yang... Emang lo berbeda juga ini? Buat usaha pipit pedas kayak susah ya? Ya sebenernya mau. Cuma sama saya kan gue belum selesai kerja. Oh gitu. Eh tapi lo tuh berpotensi banget loh buat usaha kayak gitu. Semua produk itu gak bakal jalan kalo misalnya marketingnya oke. Dan lo jago gitu. Ya lo juga jago kali bagian produksi Lan. Makanya gak salah si Susan Milo jadi pacarnya dia. Ya gak? Iya sih. Tapi sekarang Susan kurang perhatian. Dia sibuk sama bisnisnya. Susan gak perhatian. Oh ya bukan Susan. Iya. Itu kan gue liatkan dari luarnya doang. Padahal kenyataannya enggak. Hmm cowok kayak gini nih yang gue suka. Gak kayak si Hilman. Gak maco bikin betek. Kayaknya Grace lebih menarik dari Susan nih. Emang lo gak parin di rumah? Tumben bisa nolokan gue? Gue lagi nonton. Eh suara siapa tuh? Itu si Hilman. Hah? Si cowok anak mami itu. Yang semalam lo cat gue. Kok bisa disana sih? Bukannya lo bilang dia di rumah sakit? Ya udah sembuh dianya sekarang. Ya udah. Hah? Olan? Olan? Kenapa Olan? Itu San. Si Olan jalan sama si Grace. Ngapain ya mereka? Gak tau tuh gue. Oh mungkin aja. Lagi ngasih keripik ke warung kali ya. Kok si Susan gak curija ya sama mereka? Yaudah lah. Aku mau pergi dulu ya. Tunggu. Tunggu. Udah keluar gue kayak kan gak Sóit ga tuh lu. Sembest? Wah nggak lain. Aaaaaah Ar 주먹ajadk. Saan? Susan? Haturk. Siцен. Hehehehe Mangkainye ye Lo kalo jadi anak perawan Bangun pagi-pagi Tuh lo liat tuh Kripik dagangan lo Abis semuanya Enggak deh San Kripik lo tapi kagak ada Ini maksud babay apa sih? Kripik lo dicolong Coba lo liat tuh di dapur Calang Seneng-seneng Lah Itu kompor Alat potong Be Ini kripik-kripik aja juga pada kemana sih sebenernya Aduh Be gimana Be Ini plastik-plastiknya doang Yang lainnya kemana nih? Nah tuh dia Babay juga jadi bingung nih Itu maling rakus banget sih Kompor sama potongan Diembat juga Tapi Babay juga jadi bingung nih Kenapa TV sama DVD gak diambil ya? Itu kan harganya lebih mahal Itu maling oon apa-apa ya? Babay jadi bingung jadi Be 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 Mungkinnya ayah jualan gimana Be Hehehe Ayah gak bisa bikin lagi dong ini ya lo Tamatnya juga gak ada Hehehe Udah Udah Lu kudu sabar Hehehe Biar polisi Biar polisi deh yang nacak Hehehe Hehehe Mungkin ini cobaan buat lo Hehehe Hehehe Yaudah lu kudu sabar Hehehe 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 Mi Hilman telat ntar yang ada Hilman ada meeting di kantor Ih tapi kan minum susu itu gak susah sayang Jadi diminum dulu ya Iya Mi Halo Ini Hilman ya Ini aku Lydia Lo bisa ke rumah Susan sekarang gak? Kenapa ya? Itu man Susan kerampokan Semua keripik dan alat buat keripiknya itu ludes abis Gak ada yang sisa sedikitpun Terus si Susan nangis terus Lo bisa tolongin dia gak? Dirampok Iya Nih gue ke kantor dulu ada meeting sebentar di kantor Abis dari kantor gue langsung kesana ya Iya oke oke Nih jalan nih Eh sayang ini susunya Dasar tuh anak Apa? Jadi ibu gak mau pesen dari saya lagi keripiknya? Enggak mbak Udah harganya mahal Rasanya gak enak lagi Saya udah beli merk lain Rasanya lebih enak Harganya murah lagi Merk apa ya bu? Keripik petir level 10 Keripik petir? Iya mbak Lesky baru Harganya pas di kantor kita Udah mbak Saya mau jualan keripik lagi Ya udah baik bu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik Bahagia Beliau Kak cukup ngobrol Level 1 Level 1 ya Oke Level 1 mana? Udah gak usah nih ma Eh ma Lu mau beli keripik ini gak? Petir? Sorry gue akan harus rapet Rapet? Rapet? Wih so sibuk loh Susan 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 ini kok bisa kayak gini semuanya? Hah? Lu tau siapa yang ambil? Kejadiannya gimana? Hah? Habis ceritain sama gue Gue bangun semuanya udah gak ada Dagangan gue Kompor Sampai alat potong udah gak ada semua Bahkan gue juga baru tau Baru aja Udah ada Merk lain gitu Keripik Namanya keripik petir Keripik petir? Kalo itu merk baru yang nyaingin keripik satanya si Susan Tapi si Grace udah makan Terus gak bilang bilang sama Susan Grace juga ngejolin tuh keripik Aneh nih Hei 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 Lo itu gak boleh frustasi sama kejadian ini Lo harus terus semangat Dan lo itu harus terus produksi bikin keripik setan Gue bingung banget men Gue gak tau harus mulai dari mana Gue aja udah gak punya peralatan lagi Lo itu masih punya akal Lo masih punya pikiran Lo masih punya tenaga Lo itu masih bisa produksi keripik setan Lo tenang aja Ya Gue akan bantu ini Ya karena gue gak mungkin Ngeliat cewek yang gue idolain itu Patah semangat Cuma gara-gara gak punya alat produksi Untuk bikin petir setan Bye Mama gak mau jual singkongnya ke saya lagi Iya neng Susan Maaf ya Lah kok gitu sih bang Kan saya udah bilang Saya mau beli semuanya Iya neng Susan Pelanggan baru teh udah borong semua Saya teh butuh uang Mang Saya walaupun baru lunasin setengah Tapi pasti bakal saya lunasin Sabar sedikit dong Mang Iya Tapi kan gak hitam di atas putih ya tuh neng Ya iya tapi kan udah ngomong langsung Iya kan Iya neng Tapi kan itu cuma omongan aja Ya gak boleh gitu dong Mang Mamang Saya enaknya aja Ya udah 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 Mang kalau mau panen lagi silahkan Ya Ya Punten ya neng Mamang mau panen lagi Punten Engga Gak usah emosi Ya kesel sih Aku tuh udah ngomong dari awal loh Iya Mendingan sekarang gini Kita tanyain pelanggan Kenapa dia bisa milih produk lain Kenapa gak produk lu yang dibeli Ya tapi masalahnya dia berhiana tau gak sih Saya enaknya aja sih Udah gak usah pake emosi Kalo pake emosi Persoalan itu gak akan selesai Ya Ya Nih mbak Mas Kepitnya Udah lebih enak Murah lagi Baru juga saya jualan Udah banyak yang beli Tapi gimana dong sama krepit saya mbak Saya kan udah taruh banyak kesini Tunggu sebentar ya Saya kembalikan krepitnya Ini uangnya Dari krepit yang udah laku Mbak Saya gak butuh uangnya mbak Ini kalo misalkan krepit saya gak dijual disini Pengisahan saya berkurang Ya terus Saya harus gimana mbak Masa saya harus jualan dua krepit modelnya sama Cuma beda merek Telur Sudah 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 Di saat-saat saya lagi butuh gini Malah gak ada dia Gimana sih lo? Eh Tusan gue akan bantuin lo, apapun Tetap lari semangat Terima kasih Gak pake saus gak? Makasih bang Ya Nggak makan Kan udah berototin doang sih, makan Iya Lo mau nambah gak? Kalo mau nambah makan ini aja Tau gak sih? Jalanan hidupnya bang Iya bang Nih gue kasih tau sama lo ya Kalau terlalu terbiasa makanan yang higienis doang Lo gak pernah jajan beginian ya Pantes lah lo, gampang sakit Panja Wuh Cepuk Enggak, ini gue makan Eh Jangan dipaksain juga sih, kalo misalkan lo gak bisa Enggak apa-apa Enggak apa-apa udah ketelan juga nih Tau ngomong-ngomong yang punya keripik petir siapa ya? Kok dia nempelin banget keripik lo sih? Kalo sampe gue tau tuh onernya, main banget tuh gue kasih sambel level 20 Emang ada? Enggak ada Eh Ya lo mau matiin orang level 20 Apaan sih? Iya Gue juga janji gue gak bakal ngecewain lo Gak percaya gak? Serius Gue bisa percaya Eh Mending sekarang kita cari makan Gue leper Ayo Ayo Aduh Udah aduh nih Aduh Kan Tuh Kan Minum 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 Aduh kenapa? Eh Lo serius sakit ya? Sakit lagi? Aduh Sakit banget ya? Ntar deh Ada obatnya ya disini Aduh ada obat gue Iya bentar bentar sabar 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 Aduh Kok muka lo panik banget sih? Ya kan lo sakit perutnya kan? Khawatir ya Hehehe Gue bercanda Enggak lucu lo Bang Bikinin gue ya Oh iya Eh Kok kalian disini? Susah Kamu ngapain disini? Dia siapa? Eee Kok susah lagi sama Hilman? Gimana ceritanya? Eee Gini Kayaknya tadi gue duluan yang nanya Gapain? Eee Kita lagi mau bicara bisnis creepy kita Sini Kripik kita Kripik kita gimana maksudnya? Iya Iya Kripik kita Beneran Grace Tunggu sebentar Kripik kita yang mana? Kamu gak tau emangnya Kripik kita Kripik kita ini nih Dicuri resaknya sama orang Hah? Kamu serius? Kenapa kamu gak ada bilang sama aku? Kenapa kamu gak telepon aku? Kok gini ya Lan ya? Aku telepon kamu Lan Aku cariin kamu Lydia Lydia itu sampe bantuin aku buat cariin kamu loh Alan Ini ngapain sih ribut-ribut? Kenapa gak jujur aja kalau kita pacaran? Ya kan? Ya kan? Ini apaan sih? Kamu kok ngomong kayak gitu sih? Grace Ah Kamu gak cara sama Grace? Dengerin aku dulu Aku tanya sekarang kamu gak cara sama Grace Aku aja Dia pada bohong gitu gak enak ah Aku ngomong deh Apa? Hah? Pusan! Pusan! Udah eh Udah selingkuh-selingkuh aja Gak usah ngurusin dia Kawa tuh Kawa waktu Ya udahlah Lan Udah lah Yang penting kan em nak selang daripada tau kan Mau kita pacaran Kawa waktu Hey! Habis nangis ya? Udah cowok kayak gitu tuh gak pantes buat ditangisin Gak usah nangis Sayang tau air mata lo Masalahnya air mata lo kalau di keringin itu kan bisa jadi mutiara Ada orang yang bijayus ya bener-bener lo? Lo itu kan dukung, jadi mata sering jadi putih arah. Parah sih, gue gak nyangka aja tau gak sih? Bisa-bisanya mereka main belakang gue? Ya iyalah, pasti gak nyangka. Masa mereka mau seringku terus bilang-bilang di depan lo? Ya gak mungkin kan? Makanya kalau pacaran itu, jangan terlalu percayaan sama pacar. Pacar lo deket sama sahabat lo, sering jalan bareng. Segala sesuatu bisa terjadi. Ya, alhasil diselingkuhin. Habar ya? Udah tau, lo itu gak cocok. Kalau sedih-sedihan, nangis-nangisan, lo cocoknya marah-marah. Lo lebih manis kalau marah-marah. Oh, bisik banget dong lah. Gitu dong, marah, senyum, marah, senyum. Gimana? Ya udah? Mmh Enak kan? Gini ya cara lo. Ecik lo ya. Lo bikin keripik petir buat geser keripik setan. Lo tikung sahabat lo sendiri. Lo ngomongin apaan sih? Susan emang belum tau siapa pemilik dari keripik petir. Tapi gue tau semuanya tentang lo. Semuanya. Kita kan udah lama ya gak makan. Gimana kalau kita dinner? Oh iya. Guys, mungkin dulu kalau gue diajakin kayak gini gue mau. Jangan kan dinner. Gue tuh pengennya sarapan pagi, bareng sama lo, makan siang bareng sama lo, dinner bareng sama lo. Tapi dulu sekarang gak. Kok lo jadi galak sih sama gue? Iya, dan seumur umur gue itu galak sama perempuan baru sekali ini. Orang itu lo. Ya. Aneh lo. Gak cuma cowoknya yang lo ambil. Usahanya Susan juga lo sabotase. Sahabat bukan lo? Hah? Lo pikir lo siapa? Hah? Si tuh oke. Gue gak peduli lo tuh siapa ya. Lagi pula mendingan si Olan tuh. Lo bisnis, cakep, keren, ya kan? Baik. Terus tempat usaha aja gue disewain. Lo? Iya, jadi beneran. Keripik petir ini produk lo. Eh, katanya lo udah tau semua tentang gue ya, Kak. Emang kalo gue honornya emang kenapa? Cantik lo. Tapi pet lo busuk. Lo jaga omongan lo ya? Udah lo anak mami. Belagul lagi. Untung lo hafra suka sama lo dari dulu. Kasian. Hai, Chris. Makasih ya. Eh, lagi anak dua. Eh, aw. Pede banget ya lo masih ngeriketin gue ya? Gatau kalo gue itu owner dari Keripik Petir. Dan gue selevel sama cowok gue. Kau? Hah? Udah paham? Ini gak usah pede. Nih, makan. Abisin. Kenapa tuh si Grace? Kita gak salah apa-apa kena semprot. Hah? Si Grace pacaran sama Olan? Iya. Aduh, Susan. Susan. Gue sih emang curiga ya dari dulu. Lo sih jadi orang percaya banget. Tuh kan akibatnya sahabat lo sendiri yang ambil pacar lo. Yah. Yaudah lah ya, udah lewat juga. Gap penting lagi gue beras. Tapi gue gak pernah bilang, Sen. Si Olan itu nyewain tempat buat lo jualan. Nah, itu dia. Gue belum sempet jualan disitu. Tapi ternyata hubungan gue sama Olan udah... Kelar. Yaudah yang sabar ya, Sen. Mungkin emang belum rezeki lo. Eh, tapi ya. Si Hilman tuh jago marketing loh. Sekarang dia yang bangguin gue buat jualin keripik. Terus produk kompetitor yang namanya Keripik Petir itu gimana? Gimana lagi ya? Anggep aja itu tantangan. Ya gak? Yang penting kualitas keripik gue tetep terjaga, tetep bagus. Gimana lagi? Lihat, lihat ya. Apaan sih? Lihat, lihat, lihat. Video tentang keripik singkong yang terbuat dari campuran plastik. Keripik singkong apa? Dicampur sama plastik tega banget sih. Iya. Sen, Sen. Lihat deh. Ternyata keripik singkong itu punya petir-petir itu. Oh, si keripik petir? Iya. Pantesan aja nih ya. Orang-orang tuh komen bahwasannya keripik itu tuh garing banget, awet banget. Ternyata ini tuh sebabnya. Pantesan aja. Gila sih. Eh, bentar, bentar. Ya, halo? Wah, gimana, gimana? Oh, jadi owner keripik petir itu olan sama Grace. Oh, my God. Gara-gara ini nih, singkong. Jadi laku. Jadi laris. Sabar ya, Sen. Gue yakin deh. Orang yang baik untuk pasangan yang baik. Kita lihat aja nanti. Nggak jadi apa mereka. Gue setuju sama dia tuh. Halo? Oh, mau nambah berat 50 bungkus, Bu? Baik dong. Ya, biasa saya kirim ke gue. Terima kasih. Ada yang mau pesen 50 bungkus? Soalnya katanya keripik petir itu nggak isu. Jadi banyak pelanggan yang balik-balikin gitu. Isu gimana maksudku? Betul. Isu aku tuh keripiknya dicampur sama plastik gitu. Keripik dicampur sama plastik? Ada orang yang nyebarin berita begitu ya? Udah gitu yang nyebarin nggak terasa ngebarin. Misterius. Serem. Mendingan kita ngobrol di sana aja. Ini ambil barang kamu semuanya. Jangan ada yang tersisa. Keripik buatan kamu mengandung plastik. Bisa ngerusak pangan saya. Pokoknya saya nggak mau beli lagi. Tunggu, 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 Bu. Keripik kita itu nggak ada yang mengandung plastik itu bohong. Semua murni kok dari singkong. Iya, Bu. Percaya sama saya. Keripik kita itu higienis, Bu. Iya. Saya nggak percaya. Sana pergi. Bu, Bu, Bu. Kita dulu lah, Bu. Maksudnya? Saya nggak percaya. Sana pergi. Bu. Oh ini, ini. Bu. Dengan kita dulu, Ibu. Kalian bukan cuma ngerusak kepercayaan gue. Tapi kalian juga ngerusak dagangan gue. Susah. Ini keripik tuh nggak ada yang mengandung plastik. Iya, San. Bener. Kita tuh nggak ada pakai plastik. Iya. Bilang aja gue percaya. Tapi kalau masyarakat, kayaknya udah nggak bisa percaya deh. Saran gue, kalian kalau misalkan mau bisnis, jalanin aja yang bersih. Pakai jalan yang bener. nggak usah pakai dingung-dikung. Udah nggak usah diperpanjang. Nggak enak. Ada pembeli. Ibu yang pesen ya? Iya. Yang pesen kemarin kan? Oh ini keripik setan ya? Iya. Ayo. Ini 50. Makasih. Iya. Alas pedat. Dimas! Hahaha. Udah bisa dipanen yang itu ya? Sebelah sana ya? Mantap. Keren banget. Kalian emang niat banget ya usahanya. Mulai dari ngambil singkong ke kebunnya langsung, sampai pengolahannya. The best emang kalian. Iya, iya, iya. Untuk lo nggak pertaham ini Grace. Bilang lo Susan. Ini emang tepat. Cie, Grace. Dih. Cie, Susan. Tengok. Cie. Tengok. Cie. Lo gimana, Ton? Gimana apaan? Grace. Oga. Asal kalian tahu ya. Itu sebenarnya yang nyebarin hoax tentang keripik pedas itu mengandung. Plastik. Kan gue. Hah? Hahaha. Wah, lo. Wah, gak nyangka lo gue. Hah? Ih, jahat lo. Gapapa lah. Biar Grace tuh sadar. Bahwa hinaan yang berasal dari mulutnya, itu akan berakibat fatal sama kehancuran bisnisnya pelan-pelan. Tapi kasian juga nggak sih? Ah, lo sejak kapan si, San? Eh, merotin si Grace. Biarin aja. Emang orang sombong tuh harus digituin. Kasih pelajaran. Biar deh, nggak dongak terus. Saya sekali nunduk dong. Ntar kalo ada batu gimana? Kesandung. Nah, bener. Dan ngapain sih mikirin Grace? Udah, itu urusannya Anton aja. Yang penting, gini. Kebun singkong disini udah bisa kita panen sebentar lagi. Oh, kayaknya kita tuh butuh supplier lagi deh. Soalnya permintaan kita tuh makin banyak kan? Tapi harus cepet-cepet ya. Makin sibuk dong? Iya lah. Kok nggak suka banget sih kayaknya gue sibuk? Eh, harusnya nih gue semakin produktif, semakin sibuk, semakin sukses. Bagus dong. Iya, bagus. Bagus. Cuma permasalahannya, kesannya tuh lu mikirin cuma singkong doang. Seolah-olah tuh nggak ada orang di sebelah lo yang butuh perhatian lo. Hah? Maksudnya? Maksudnya? Maksud gue apa? Iya. Emang cowok yang menarik di mata lo itu cuma oh-olah nih. Nggak ada yang lain. Ada, ada. Ada. Siapa? Itu tuh. Yeay! Itu penting banget buat gue. Kalau nggak ada dia, nggak tahu nih singkong-singkong gue dijadiin apa nih. Iya. Iya lah. Yaudah. Ada sih, satu lagi. Siapa? Namanya Hilman. Iya, soalnya gini loh guys. Kalau nggak ada si Hilman ini, gue tuh selama gue lagi jatuh-jatuhnya, si Hilman ini selalu ada di samping gue. Oh. Kalau nggak ada dia mungkin gue hilang arah. Maaaan, hilang arah maaaan. Nggak tahu mau kemana gue. Dengerin maaaan. Terus? Hah? Terus? 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 Gue udah ngasih gitu. Gue udah ngasih openingnya. Lo harusnya sebagai cowok tuh ngelanjutin gitu gimana? Masa? Harus gue mulu deh? Iya. Gue cowok. Tapi kan bukan berarti. Mentang-mentang gue cowok, gue harus bilang gitu sama lo. Gue harus jujur sama lo. Kalau gue itu cinta sama lo. Lo itu motivasi buat hidup gue. Gue itu suka sama lo. Dan cinta gue ini setangguh keripik sehatan level 10 buatan lo. Masa gue harus bilang? Oke makasih gue juga cinta sama lo. Yang hanya dirimu. Yang mampu tenangkan pikirku. Aku bahagia. Yeeeeh. Hahaha. Tak, 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 lo. Tunggu. Tunggu siapa ya? Tunggu nih, ini urusan gue masih ada satu lagi lo. Apaan? Gue harus yakinin ke mami lo Kalo rasa cinta gue itu setangguh keripik setan level 10 Iya dong Supaya gue bisa ambil anaknya mami ini Ya mas aja bicubit gue bukan anak kecil Males banget sih lo Gue yang enak masak Gue yang enak masak Singgung gue Teripik pisang Wah singgung ya Maafin masuk aja lo Oh ngamak sini Aku dari aku dari aku Gue juga enak Hariku berwarna warna Saat kau datang kemai Kau yang mengisi hati